Sementara itu, pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menargetkan sebesar 100 miliar rupiah perolehan pendapatan asli daerah, dimana pada pertengahan tahun kali ini baru sekitar 40% target tersebut dapat terpenuhi. Badan pendapatan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mengakui target pendapatan asli daerah untuk tahun 2023 ini makin meningkat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, M. Nursha Iksan, mengungkapkan bahwa target PAD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun ini ditetapkan sebesar 100 miliar rupiah dan berpotensi dinaikkan dalam APBD perubahan. Namun target tersebut belum menggambarkan potensi sebenarnya dan berdasarkan asumsi yang merupakan hasil kompromi legislatif dan eksekutif. Target PAD tersebut ditetapkan, kajian potensi PAD ternyata belum dilakukan. Dia yakin bila kajian terhadap potensi PAD sudah dilakukan, maka target yang real dan realistis dapat tercapai. Pada tahun 2022 silam, Kabupaten Kota Waringin Barat berhasil merauh PAD dari 11 pajak daerah yang dikutip dari wajib pajak selama 12 bulan terakhir, dengan membukulkan 80,19 miliar rupiah atau setara dengan 84,54 persen dari target sebesar 97,15 miliar. Ini 100 miliar di tahun 2023. Pertangan semester mungkin nunggu rek rekordal besok, besok rekordal kita akan menyampaikan laporannya. Berapa persen persen? Pencapaiannya, kita on progress sudah sesuai dengan tahapan kalau pajak ya, berbicara pajak dia kita sudah ke angka 40 persen. 40 persen kita ya. Dari 11 jenis sumber pajak daerah itu adalah BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak minar bas serta PBB yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan untuk menggenjot PAD Kobar. Salah satunya menjaga pintu keluar pengiriman hasil dari budidaya sarang burung walet. Karena selama ini para investor cenderung nakal laporan SPT mereka dibayarkan di tempat asal mereka, yaitu Jawa, yang bila diakumulasikan nilainya mencapai miliaran rupiah. Sementara aset mereka berada di kota Waringin Barat.